Selamat malam saudara saudari yang terkasih Sebelum tidur malam ini saya Ibet Bingarsih akan berbagi renungan dari pendeta dokter Erastus Sabdono yang berjudul Sarang Laba-laba Terkait dengan tipu muslihat iblis dalam Efesus 6 ayat 11 Firman Tuhan mengatakan Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Kata tipu muslihat dalam teks ini adalah metodeia Yang artinya tindakan yang dilakukan dengan cara atau metode Hal ini menunjukkan bahwa setan tidak bertindak secara sembarangan Ia memiliki metode atau cara dengan kecerdasannya dalam melakukan suatu tindakan Kata metodeia juga bisa secara acak atau bisa berarti secara atau bersifat licik dengan tipu daya Atau dalam bahasa Inggris Trickery Dari kata ini dapat dipahami bahwa iblis atau setan tidak sembarangan bertindak dalam memperdaya manusia agar masuk jeratnya Setan atau iblis memiliki perhitungan kecerdasan dan pertimbangan dengan segala kelicikan untuk dapat menjerat manusia dan menjatuhkannya Dalam pengalaman setan atau iblis yang durasi waktunya tidak pernah kita tahu Bisa berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun, atau bahkan bertriliun tahun Iblis memiliki kemampuan untuk bertindak dengan cerdiknya Itulah sebabnya Kalau kita tidak dipimpin oleh roh kudus Maka kita tidak akan mampu menghadapi oknum yang sangat berpengalaman ini Iblis bukan hanya cakap dalam melakukan penipuan Tetapi oknum ini juga sangat berani dan sangat nekat Hal ini ditunjukkan dengan keberaniannya berhasrat memiliki tahta seperti Allah Iblis memiliki keberanian untuk dapat menyamai Allah Ini berarti iblis benar-benar nekat Kalau kita tidak memiliki keberanian dan kenekatan yang tinggi untuk melawan iblis Maka pasti kita dapat dikalahkan Kebenaran dan kenekatan kita dapat ditunjukkan dengan kesediaan Untuk meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya Dan belajar untuk hidup dalam kesucian Allah Inilah keberanian untuk mencintai Allah lebih dari segala sesuatu Sehingga dapat menjadikan Allah satu-satunya yang berharga dalam hidup ini Dari hal ini kita belajar untuk mencurigai setiap keadaan Dimana bisa terdapat tipu daya iblis di dalamnya Kita juga harus selalu memperhitungkan adanya kesesatan Atau penyimpangan di dalam hidup kita Akibat pengaruh dunia sekitar kita Apa yang selama ini dipandang sebagai kewajaran Ternyata bisa merupakan jerat iblis Seperti menonton film-film tertentu Yang dianggap bisa sebagai sesuatu yang wajar Atau Menyanyikan lagu-lagu sekuler Yang kelihatannya tidak melanggar moral Tetapi sebenarnya Di balik film-film dan lagu-lagu tersebut Terdapat filosofi yang bisa mengarahkan kita Kepada pikiran iblis Juga suasana pergaulan Yang menggiring banyak orang Kristen Ada di bawah pengaruh kuasa gelap Kalau orang Kristen tidak sungguh-sungguh Memperbaharui pikirannya Dengan kebenaran firman Tuhan Dan hidup di dalam doa secara teratur Maka ia tidak akan memiliki kepekaan Untuk mendeteksi tipu daya kuasa gelap Serta pengaruhnya Di dalam hidup Memang Orang-orang yang ada dalam pengaruh kuasa gelap Belum tampak kejahatannya Secara terang-terangan Atau secara nyata Bahkan tidak jarang Yang tidak dibuat nyata Tetapi Mereka ada dalam posisi yang sebenarnya Menuju kegagalan Atau tidak mengalami realisasi keselamatan Yaitu dikembalikannya manusia Kerancangan Allah semula Bagi iblis Ini sudah cukup untuk membuat dirinya lebih aman Sebab baginya Yang membahayakan adalah orang Kristen Menjadi serupa dengan Yesus Atau mengenakan standar hidup Sebagai anak-anak Allah Yaitu berarti Menjadi korpus delikti Itulah sebabnya Iblis akan berusaha Segiat-giatnya Untuk menghalangi orang Kristen Mencapai realisasi keselamatan tersebut Rasul Paulus Dalam Efesus 5 Ayat 15 Mengatakan Karena itu Perhatikanlah dengan seksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Kalimat bagaimana kamu hidup Dalam teks aslinya adalah Peripatete Yang memiliki keterangan sebagai Verb indikatif Present active Second person plural Dari akar kata Peripateteo Yang menunjukkan suatu kebiasaan Engage in a course of behavior Whether morally acceptable Or Reprehensible Keterlibatan suatu rangkaian perilaku Apakah dapat diterima secara moral atau tercelah Kehidupan di bawah pengaruh kuasa gelap Mengkondisi seseorang memiliki karakter Yang bertolak belakang Dengan karakter Kristus Inilah yang terjadi Atau berlangsung dalam kehidupan banyak orang Kristen Sampai keadaannya tidak bisa diubah lagi Mereka memiliki kewajaran hidup Seperti manusia lain Yang tidak pernah menjadi manusia Yang berkeadaan sebagai anak-anak alam Iblis menjerat manusia Dari hal-hal yang kelihatannya sepele Sederhana Dan dianggap remeh Seperti sebuah sarang laba-laba Dimulai dari seperti benang tipis Namun yang akhirnya Membuat mereka yang masuk dalam jeratnya Tidak dapat melepaskan diri Dengan memperhatikan secara seksama Kebiasaan hidup yang kita jalani Kita dapat mengenali dengan lebih teliti Pengaruh kuasa gelap Yang hendak menjerat kita Oleh sebab itu Kita harus setiap hari Membersihkan diri Dari segala sesuatu Yang tidak berkenan di matanya Tentu dimulai dari hal-hal Yang kita pandang sepele Sederhana Atau hal-hal yang dianggap kecil Iblis menjerat manusia Dari hal-hal yang kelihatannya sepele Sederhana Dan dianggap remeh Seperti sebuah sarang laba-laba Namun yang akhirnya Membuat mereka yang masuk dalam jeratnya Tidak dapat melepaskan diri Demikianlah rendungan malam kali ini Kiranya rendungan ini Memberi pencerahan bagi kita semua Selamat beristirahat Dalam berkat Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya